Oh, that's very good. Nice. Tinggal dikumpulin ya. Oke, Miss, langsung share screen ya. Aku udah selesai, Miss. Wow, nice, nice. Kita kerjain. Tinggal foto, tinggal foto. Ya, asik banget dong, berarti. Tugasnya udah selesai. Nyantui. Oke, Miss, mau kita buka halaman yang PDF-nya sudah di-print out? Tolong buka halaman 57. 57. Kita di practice tree, listen, match. Ya. Because, kalau yang belum di-print out, it's okay. You may to see my screen. Udah. Udah. Oh, oke. Oke, di sini ada listen and match. Rules-nya adalah, Rules-nya adalah, Ini akan disebutkan kalimatnya, If you know the answer, You have to raise your hand. Tapi, Klik yang di aplikasi Zoom-nya. Jadi, Miss tahu siapa yang raise your hand ya. Siapa yang raise the hand, Miss jadi tahu. Oke? Oke, ready? Yes, I'm ready. Okay, good. Very good. Hello. Sekarang di-mute dulu samanya. Please mute all of your speakers. Sayang, nila na-pain. Di-mute dulu sayangku. Oke, bisa akan mulai ya. Number one. Eh, sini. Hi. My name is Jane. I have a short hair. I work in a restaurant as waiters. Raise your hand. Please. Alisa. What is number one? Ya, itu ditarik. Nomor berapa ke nomor berapa yang tadi Miss sebutkan? Nomor... Nomor one. Oh, why number one? I say short hair. Yuk, ayo. Yuk, ya. Sama kau. Nomor one. Ini Miss tadi nyebutinnya ngacak. Itu tadi Miss nyebutin orangnya tuh ngacak nomornya, nomor yang mana tuh ngacak. Makanya you have to listen to me carefully. Oke, ada yang raise the hand again. Oke. Azam, Azam. Ya, Miss. Apa yang tadi Miss sebutkan? Yang mana? Yang mana yang disebutkan? Jadi tadi di mana, Miss? Kalau itu nomor tiga, nomor three. Oke, nomor three. Terus perjanya di mana? Lupa Miss, aku nggak dengar. Dasar. Oh, restoran. Oh, restoran. Restoran. Berarti ini sini, ya. Oke. Jadi Miss sebutinnya ngacak. Karena kalian sudah kelas lima, udah gede. Jadi Miss nggak sebutin nomor satu nih orang ini. Nggak, nggak gitu. Ya. Oke. That's why you have to listen to me carefully. Oke, Azam. You're done. You don't have to raise your hand again. Beri kesempatan untuk teman-teman yang lain. Karena banyak yang ternyata ngangkat tangan ini pada keren-keren. Oke. The second one. Please listen to me carefully. Hello. My name is Brian. I wear a blue western style shirt. My job is to put out the fire. I wear a blue western style shirt. I have short hair. My job is to put out the fire. Raise your hand, please. Okay. I get it. I get it. Anissa Aisha. What is the answer? What is the answer, Anissa Aisha? Or if you don't know, I will give it to Rizka. For. For. For? For? For what alphabet? Ini apa? A, B, C, or D? D. D. D? Yes. D or B? B. D, 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 D. That's wrong. Rizka, please answer this. For. To B. B. Okay. Very good. B ya. Harnamis tadi bilang apa? My job is to put out the fire. So, dia bekerja di fire station. Station. Okay. Nice. Now the next one ya. Please listen to me carefully. Yang sudah jawab, please beri kesempatan kepada teman-teman ya. Okay, the third one. My name is Lucy. My job is teaching at the university. Raise your hand. Gila, gila. Number one. Ah, telat kamu. Number one. The answer is D. Okay. Very good. Number one. And it's going to be D ya. The answer is D. Okay. The last one. Berarti udah ya. My name is John. My job is always in front of the computer. To make so many administration later. Ini jawabannya. Absolutely in. Okay. Miss, tadi jelasinnya udah clear gak suaranya, Miss? Clear. Very clear. Okay, thank you. Okay. Next, kita akan... To another page. Open. Page. Oh, udah dibaliknya dibawahin. Ini dia. Ada language summary ya. Alaman berapa itu? 58? 58. 58. Okay. Please, I want... Caca, are you there? Okay, Caca, please read the jobs. Ini dibaca dan diartikan. Now. Okay, Caca, ini job yang jobs ya. Jobs. Disebutkan dan diartikan, disebutkan artinya juga. Kemudian Sobran, Sobran nanti yang places-nya ya. Okay, Caca, go from now. Bersinismen. Artinya apa, Sam? Bersinismen, kerja kantoran. Gak tau ke bisnis ya. Bersinismen. Bersinismen. Artinya apa? Polisi. Polis woman? Polis woman. Polisi wanita ya, ya. Pintar. Ini? Itu waiter. Pelayan. Ini waitress ya, yang satunya. Kalau pekerja pelayannya itu laki-laki, waiter. Tapi kalau wanita, waitress. Okay, that waitress. Yeah, very good. This one? Secretary. What is secretary? Secretary. Secretary. Oh, ya. Secretary, yes. Ini? Engineer. Okay, apa yang engineer? Insinyur. Yang ini? Yang took cook. What is cook? Cookie. Okay, cookie. Fireman? Fireman. Omadem kebakaran. Okay, very good. Nice, thank you. Sobran. Sobran mana? Okay, miss. Okay, places. Coba disebutkan. The first one, apa ini? University, miss. Okay, and then? Artinya, artinya universitas. Iya, betul. Ini? Factory, artinya pabrik. Yeah, very good. And then this one? Office, artinya tempat kerja. Kantor, ya? Kantor, miss. Okay, ini? Fire station, artinya tempat pemadam kebakaran. Betul, sekali. Ini? Tempat, tempat polisi, miss. Tempat polisi. Kantor polisi bisa juga, ya. Kantor polisi, miss. Okay, very good. Thank you, Sabran. Nah, jadi disini kita belajar job siapa? Jobs? Jobs, pekerjaan atau profesi? Tidak. Profesi. Profesi. Nah, di mana semua profesi itu pasti ada tempat bekerjanya masing-masing. Betul. Kalau businessman and business woman, dia kerjanya di mana? Office. Office. Office bisa, ya. Iya, betul. Kalau policeman and police woman, kerjanya di mana? Police station. Very good. How about the waiter and waiters? Restaurant. Restaurant. Secretary? Office. Office. Terus? Engineer? Secretary. Who? Restaurant. Atau di hotel, ya, kak? Di hotel, ya, kak? Iya. Ada chef-nya, ya. Kalau fireman? Fire station. Fire station. Fire station. Fire station. Very good. Kalau miss, mau tanya. Kalau businessman and business woman, what they gonna do in their job? Mereka ngapain business woman dan business man biasanya, yuk? Biasanya apa, yuk? Melayani masyarakat juga, ya. Terus menjualnya batu juga, kayak gitu. Macem-macem. Kalau policeman and police woman? Benang. Jaga keamanan. Jaga keamanan. Oke, wait, wait, student. I'm going to charge my laptop first. Wait, ya, for a minute. Oke, lanjut. Lanjut, sekretari tadi, gimana? Oke, sekretari. Kerjanya ngapain? Maksudnya miss? Tidak tahu. Hah, nggak tahu. Mencatat, ya. Oh, nulis-nulis miss. Nulis-nulis. Nulis, betul. Membuat jadwal-jadwal meeting, ya. Kalau sekretari dulu. Kemudian kalau waiter and waiters, what they gonna do in their job? Layani, pembeli. Penayani. Betul. Yang nganter, maka? Makanan. Ya. Very good. Nice. Kalau engineer, biasanya ngapain engineer? Iya, betul. Mengerjakan proyek, segala macem, ya. Macem-macem, iya, nih. Kalau kum. Masakan. Membuat masakan. Betul. Membuat masakan. Nice. Kalau fireman. Memadamkan api. Memadamkan api. Kalau fireman tuh nggak cuma memadamkan api, loh. Dia juga bisa menyalamakan hewan. Menyelamatkan hewan. Terus apa lagi? Bayang diupin-upin. Terus apa lagi? Takap ular. Iya, betul. Macem-macem, ya. Dia melayani masyarakat juga, ya. Kayak orang nyangkut. Iya. Oke, kita lanjut ke bawahnya, nih. Siapa yang mau baca ini? Shafiq, Shafiq, open your camera, please. Shafiq? Lagi ngapain? Shafiq, are you there? Kalau nggak, Miss, ini siapa? Shafiq, yaudah, oke. Shafiq, baca yang ini, Shafiq. Yang ini, nih. Aduh, udah kecoret lagi. Nung, bisa nggak jago, nih. Coba nyoret-nyoret, nih. Ayo, Shafiq, baca yang itu, Shafiq. She is, or she is a teacher, isn't she? Yang mana, Miss? Yang ini. Yang ini. Hello, Shafiq, are you there? I cannot hear your voice. She is. She is, or she is? She is, or she is. Teacher. Okay, ini. It's the. Isn't he, or she? Isn't he, or she? Isn't he, or she? Okay, nice. Ini juga deh, kalian sampai sini. Yes, he, she is. Or no, he, or she is. She isn't, ya. No, he, or she is, or she is. She is, she isn't, ya. Okay, kemarin siapa yang sudah memperhatikan video YouTube-nya, Miss? Semuanya sudah, kan? Aku, Miss. Okay, very good. Nice, nice. Aku, Miss. Sudah, Miss, jelaskan yang ini, ya. She is, or she is a teacher, isn't he, atau isn't she? Ini apa sih, Miss? Ini penekanan. Atau enggak, kalau misalnya di satu itu, bukankah dia adalah seorang buruk? Atau enggak gini, dia adalah seorang buruk, kan? Itu artinya. Bisa dua, kayak gitu ya. Bisa, bukankah dia adalah seorang buruk? Atau dia seorang buruk, kan? Nah, ini tuh kalimatnya. Artinya seperti itu, ya. Harus diingat, ya. Iya. Kenapa penekanan di sininya isn't he, atau she? Karena di sini apa? His, dan she is. Di awal kalimatnya, he is a teacher, atau she is a teacher. Nah, penekanan-kan-nya, itu pakenya is-nya di sini. Isn't he, atau isn't she? Jadi, is not, ya, di sini. Kan di kalimat pertama positif, enggak ada not-nya. Nah, penekanan yang dua ini ada not, ada not-nya ya, is not. He, atau is not. She, atau kalau misalnya disingkat lagi, isn't he, atau isn't she. Oke? Kalau jawabannya iya, berarti yes, he is, atau he is. Kalau no, dia no, he isn't, atau she isn't, ya. No, he isn't, atau no, she isn't. Sama aja kayak, do you like banana? Yes, I do. No, I don't. Gitu, sama ya. Tapi ini pakai to be. Remember ya. Ingat? Ingat. Oke, yang kedua ini. They are very busy, aren't they? Kenapa aren't they? Kenapa aren't they di sini? Karena ada are. Iya, pintar. Karena to be yang digunakan di kalimat pertama adalah? Aren't. Jadi yang kedua pakainya ini, aren't they? Oke. Yes, they are. No, they aren't. Aren't. Oke, very good. My mom works in an office, or at the university. You have to remember ya. Ini kenapa en bukan e. An office. Karena dia bertemu dengan huruf vokal. Kalau misalnya nggak huruf vokal, atau penyebutannya bukan vokal, dia pakainya e doang. Nggak pakai en. Tapi e. Contohnya apa? An apple. An ant. An eagle. An eraser. Itu pakainya, itu en artinya apa? Ingat nggak? Itu artinya apa? Sebuah. 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 Seekor. Sekuntum. Secangkir ya. Tapi kalau misalnya dia penyebutannya, kata benda belakangnya, kata bendanya ini adalah konsonan. Konsonan apa? Selain a, i, u, e, o ya. Selain a, i, u, e, o. Itu pakainya e. Kayak apa? A table. Karena dia te kan, depannya. A chair. Dia depannya C. A book. Depannya B kan, book itu. Nah, begitu ya. Terus ini at the university. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? I think it's clear ya. Coba kalau ini apa nih? Oke. Look and number. Time to think. Oke, number one. Dia ini kira-kira profesinya apa, sayang? Si. Doctor. You have to say it first. Doctor. Profesinya si. Profesinya ini. Dia seorang dokter. Berarti alat-alat yang digunakan oleh beliau apa? Si. Si. Kalau number two. He is a? Who? 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 Jadi nomor dua apa? Yang akhir apa? E. Ini nomor dua. E. Komis nulisnya C juga yang ini. Harusnya satu nih. Oke. Berarti yang terakhir apa? Police? Who? Police man. Police woman. Police woman. Police woman. Police woman. Ada kelihatan. Gak kelihatan. Oke. Kita move lagi ke halaman terakhir. Nih. Nanti. Ini kan tinggal dua menit lagi. Nanti masuk lagi ya. Sebentar Miss akan tanya jawab. Sebentar dong. Oke. Masuk lagi ke link yang sama ya. Oke. Kita di phonics. What is phonics? Masih ingat? Si. Pelafalan kata. Ah. Right. Pelafalan kata ya. Oke. Ini ada E, R, N, O, R. Jadi O, R ya. R, N, R. Contohnya adalah teacher. Repeat after miss. Teacher. Teacher. Waiter. Waiter. Driver. 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 Oke. Very good. Doktor. Doktor. E, actor. E, actor. Conductor. Doktor. Conductor. Bunyinya hampir sama ya. Bunyinya hampir sama ya. Tapi apa? Selalu di bentuk mulutnya itu, di bentuk bibirnya berbeda. Berbeda. Meskipun yang sound yang keluarnya sedikit sama, tapi bentuk bibirnya itu berbeda. R dan R ya. R. Oke. R, R, R. Ya. Ini less than one minute ya. Less than one minute. Nanti masuk lagi ya. Masuk lagi, oke. Oke. Oke.